Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setiap RSB di mana saja berada, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Selamat dunia, selamat akhirat. Sebagai mana judul hari ini tentang masalah hutang-piutang. Berarti ada dua poin yang mau dibahas. Pertama tentang hutang. Dan piutang berarti orang yang meminjami. Jadi masing-masing ini kan memang suatu yang bergulir di dalam kehidupan kita. Ada orang yang berhutang, ada yang mempiutangi. Mengasih pinjaman itu. Kita harus tahu, Rasulullah SAW juga ada menceritakan doa orang agar lunas hutang. Ya, kita bagi yang mengamalkan, silakan. Seperti Allahumma inni a'udhubika minal hami walhazan. Ya Allah, aku berlindung daripadamu, daripada kelukesah dan sedihati. Karena orang yang berhutang itu penuh dengan kesedihan. Penuh dengan kesulitan. Jadi dia meminta perlindungan kepada Allah daripada hutang-piutang. Karena yang namanya hutang-piutang itu, ketika kita menagi juga, kadang bisa menjadi permusuhan. Karena orang yang berhutang itu, dasar dia datang itu, dengan segala aksinya, gayanya, susahnya dia, cerita sulitnya, dan lain sebagainya. Makanya, ketika dimintai hutang, bahkan mengajak orang yang mempiutangnya itu, berkelahi. Seperti itu. Ada juga lanjutan doa itu. Wa'udhubika minal ajazi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah, dari sifat lemah dan malas. Wa'udhubika minal jubni wal bohal. Dan aku juga berlindung kepadamu, daripada sifat penakut dan bakhil pelit atau kikir. Wa'udhubika min kalabatid daini wa kahri rijal. Dan aku juga berlindung kepadamu, Ya Allah, daripada terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain. Nanti, insyaAllah, doa ini saya akan share di grup WA kita, insyaAllah, bagi yang mau mengamalkannya. Jadi, cerita tentang masalah kembali hutang-piutang. Sebenarnya, orang yang memberikan pinjaman, mengutangi kita adalah pahlawan kita. Pahlawan. Sebab apa? Sebab dia menanamkan kepercayaan kepada kita. Suatu saat akan dibayar. Cuma terkadang, ada sifat orang yang berhutang ini, kelakuannya seperti tidak bisa ditolong. Seperti itu. Jadi, dalam hal ini kita juga ada hukum dan adab dalam hutang-piutang. Menagihnya juga ada. Yang lalu ada saya memonitor, Kak Listi, membacakan dari detik.com ya, tentang masalah adab-adab menagih hutang itu. Dia bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dalam bentuk terjemahannya, suratul baqara, ayat 280, yang langsung di situ dikatakan. Dan jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka beri tangguhlah sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena kalau kita bersedekah, sebagaimana cerita yang lalu, pahala bersedekah kepada orang yang sehat itu 10 kali lipat. Bersedekah kepada orang yang membutuhkan itu 90 kali lipat. Sedangkan bersedekah kepada keluarga itu 900 kali lipat. Bersedekah kepada orang tua 100 ribu kali lipat. Dan bersedekah kepada alim ulama itu 900 ribu kali lipat. Ini tadi ada yang mengirim pulsa sama saya. Semoga Allah ta'ala membalas kebaikan orang yang memberi. Karena untuk digunakan dalam hal dakwah seperti ini. Balik kita cerita tentang masalah hutang piutang. Jadi landasan ayat kita memahami bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang berhutang. Juga kita tengok di dalam ayat yang panjang di dalam Al-Quran. Surah Tul Baqarah. Surah yang kedua. Ayat yang ke-282. Saya baca ayatnya langsung. Ya ayuhalladina amanu ida tadayantum bidainin ila ajalimusam memfaktubuh. Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bermu'amalah. Tidak secara tunai maksudnya berhutang. Untuk waktu yang ditentukan. Maka hendaklah kamu faktubuh menulisnya. Nah ini kadang kalah kita. Apa namanya. Karena sungkan tidak menulisnya. Walaupun sedikit sebetulnya harus ditulis hutang itu. Karena masyarakat ini ketika meninggal. Ada orang kadang hutangnya 100, 200, 300. Jadi pihak keluarga kan minta nih bukti. Tapi dalam keseharian kita. Yang 100, 200 manalah kita tulis apa lain sebagainya. Hanya pengakuan saja. Kadang kalah ini menjadi membuat dia pahalanya. Tertahan antara langit dan bumi karena belum bayar hutang. Ada dalam satu kisah juga Rasulullah SAW. Tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Sebelum ada yang menjamin. Karena hutang ini berkenaan dengan Hakkul Adami. Hak manusia. Hablum minan nas. Berhubung dengan manusia. Allah Ta'ala angkat tangan. Ibarat kalau bahasa kita. Bukan tangan yang kita pahamkan dengan tangan kita. Dia berlepas. Itu urusan kamu dengan orang yang berhutang. Karena ada perkataan Luqmanul Hakim. Orang berhutang ini. Siang dia malu. Malam susah tidur. Jadi dulu tetangga kami ada di Medan. Berhutang gitu ya. Jadi tukang tagihnya itu. Sampai masuk-masuk dalam kamar. Rumah dia. Rupanya setelah tukang tagihnya itu pulang. Baru keluar dia. Istri lihat gitu. Ditanyanya. Udah pulang si Polan? Udah. Tadi aku berondok di bawah tempat tidur. Maksudnya bersembunyi dia. Seperti itu. Jadi sangginkan takut dia malunya gitu ya. Malam juga kalau orang yang betul-betul berhutang ini. Susah tidur. Karena itu masuk ke dalam sel sarap. Untuk memikirkan. Macam mana membayar hutang. Ada model orang. Dia dengan berhutang baru bertanaga untuk mencari rejeki. Pagi-pagi otaknya itu. Sudah di fresh. Dengan tekanan hutang. Hari ini. Aku harus mengantor. Untuk bayar hutang. Hutang cicilan mobil. Cicilan rumah. Ini sebenarnya. Ada penyakit juga. Penyakit maksudnya. Kalau hutang itu. Untuk kebutuhan. That's okay. Itu gak masalah. Tapi kadangkala hutang ini untuk gaya hidup. Akhirnya. Menyusahkan dirinya sendiri. Seperti itu. Maka kalau kita cerita hutang. Allah sendiri pun. Membahas bahasa. Orang. Kalau memberikan kebaikan kepada Allah. Itu sama dengan memberikan pinjaman hutang. Di dalam surah tul-Baqarah. Surah yang kedua. Ayat 245. Saya langsung baca. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Pinjaman yang baik. Maksudnya menafkakan. Rejeki ini jalan Allah. Jadi Allah menganggap. Kalau kamu berbuat baik itu. Kamu lagi. Nasi pinjaman sama Allah. Itu bahasanya. Nanti Allah akan balikkan. Lebih baik lagi. Karena adab orang yang berhutang itu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Fa'inna min khiyarinna si ahsanahum khoda'ah. Sesungguhnya sebaik-baik. Sebahagian dari orang yang paling baik itu. Ya. Maka sungguhnya daripada sebaik-baiknya manusia itu. Ahsanahum khoda'ah. Dalam membayar hutang itu paling baik. Kalau dia minjam sejuta. Dilebihkannya. Bukan karena disepakati. Tapi memang rasa bersyukur dia. Kalau yang modenya ribai itu kan disepakati. Kalau ini dia minjam sejuta. Tak ada cerita janji apa-apa. Ya kan. Dikasihnya 50 ribu. Karena dia merasa. Aku sudah ditolong. Apalah salahnya. Berterima kasih kepada orang itu. Atau mungkin ada dibawakan nyajah-nyajanan. Lain sebagainya. Karena ini ada hadis seperti itu. Tapi kembali perlu diingat. Adab-adab yang harus kita jaga dalam menagi hutang. Karena kadangkala kita yang menagi hutang ini. Tidak dapat pahala yang sebagaimana ditentukan oleh syariat. Karena adab-adabnya tidak dijaga. Kepada kita yang berhutang. Secepatnya bayar kalau ada. Jangan lagi menunggu-nunggu. Jangan menzolimi orang yang menanti. Yang sudah menolong kita. Maka orang yang menagi hutang ini. Pertama bersikap lemah-lebut. Sebagaimana yang cerita tadi. Janganlah kita menagi hutang dengan cara kasar atau mengancam. Karena kita ini lagi mau berbuat baik. Ingat. Orang yang kita hutangi itu. Belum bisa membayar. Kita kasih tempo kepada dia. Seakan-akan bersedekah. Sebanyak yang dihutangi. Makin tiap hari. Berarti pahalanya tiap hari kita bersedekah. Katakan. Dia hutang sejuta nih. Besok jatuh tempo. Lalu kita datang. Dia belum bisa bayar. Seakan-akan kita bersedekah sama dia satu juta. Itu ditulis. Karena kita membantu orang kesulitan. Kalau hanya memberikan sedekah. Itu belum tentu orang yang menerima sedekah tadi. Dalam keadaan sulit. Tapi kalau orang berhutang. Sudah otomatis dia sulit. Hari kedua. Datang lagi. Nggak ada. Kalau katanya seminggu. Berarti kita satu minggu itu bersedekah kepada dia. Dia minta tempo satu minggu. Kalau satu tahun. Berarti satu tahun. Kita terus memberikan sedekah kepada dia. Tiap-tiap hari. Sebanyak satu juta. Karena kita berlaku lemah lembut. Dan memberikan kebaikan kepada dia. Selanjutnya. Memberi tempo. Bila orang yang berhutang dalam keadaan sulit. Berilah dia waktu. Hingga dia mampu. Seperti yang diajarkan dalam ayat tadi. Wa inkanazu usratim fanaziratun ila maisarah. Wa antasaddaku khairul lakum. Inkuntum taklamun. Jikalau orang berhutang tadi sulit. Betul-betul sulit. Kadang-kadang ada dia pura-pura sulit. Menyulit-nyulitkan diri. Seperti itu. Maka berikanlah dia. Tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan itu. Sebagian atau semua daripada hutang. Itu baik untuk kita. Jikalau kita. Jikalau kamu mengetahui. Selanjutnya. Kita yang mempiutangi. Menagih sesuai janji. Jangan kita lewat-lewat. Karena kenapa? Kadang-kadang orang yang tempat kita berhutang ini. Mungkin boleh jadi dia lupa. Kita tagih. Itu juga membantu dia. Ketika menghadap Allah SWT. Tidak dalam keadaan sulit. Jika ada kesepakatan waktu pembayaran. Tagihlah. Sesuai dengan waktu tersebut. Jangan menagih sebelum waktunya. Karena itu akan menyulitkan dia. Selanjutnya. Memaafkan. Atau bahkan sedekahkan. Sebagai mana yang digariskan oleh ayat tadi. Seperti disebutkan. Memaafkan. Atau melepaskan hutang itu. Ada nilai sisi mulia di sisi Allah. Karena engkau termasuk orang yang memudahkan hamba Allah. Nanti di akhirat Allah akan memudahkanmu. Selanjutnya. Adab kita menghindari ribah. Ribah ini sudah pernah kita bahas. Dalam kondisi apapun. Jangan sampai kita meminta tambahan. Kita yang mempiutangi jangan. Dari jumlah hutang awal. Karena itu termasuk ribah. Tetapi kalau dia yang memberikan. Tidak mengapa. Tidak ada kesepakatan apa-apa. Karena yang lalu kita cerita. Satu dirham daripada ribah. Itu lebih parah daripada berzinah. Sampai yang disebutkan beberapa kali itu. Bahkan digambarkan berzinah dengan orang tua kita sendiri. Selanjutnya. Kita mendoakan kebaikan. Jangan mengutuk. Jangan kita kutuk pula. Jangan jelek-jelekkan. Memang kau dasar orang berhutang. Tak tahu malu kau. Begini begitu. Sesungguhnya kita ini menjadi jiwa kesatria. Dalam memberikan hutang kepada orang. Lebih baik kita mendoakan. Agar rezeki orang itu lapang. Kalau tidak doakan diri kita juga. Ya Allah. Jangan sempat hatiku ini. Goyang gara-gara. Menghutangi saudaraku ini tadi. Engkau lapangkan rezekiku. Bisa dapat 271 triliun. Sehingga aku tidak terpandang. Dengan yang namanya hutang itu. Bisa berangkat ke tanah suci. Bisa berbuat kebaikan. Dan lain sebagainya. Jadi. Ingat. Bahwa rezeki kita sudah diatur oleh Allah SWT. Jika kita memudahkan urusan orang lain. Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi. Utang itu. Sebetulnya. Kalau memang ada. Kita ini sudah ditentukan rejeki hari ini. Tanpa yang itu tadi. Kita juga cukup makan. Dan orang yang menahan-nahan. Apa yang kita utangi sama dia. Sebenarnya dia lagi menyulitkan dirinya sendiri. Kepercayaan kita. Kalau suatu saat dia sulit. Kita tidak akan lagi tersentuh. Untuk membantu dia. Karena dia adalah manusia yang bodoh. Seperti itu Pak Putra ya. Iya. Oh silahkan. Silahkan. Oh iya. Baik kau. Masya Allah. Tanya lah Baik kau. Oh. Masya Allah. Masya Allah. Iya. 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 Ikhtiar terus. Di dalam hati Pak Eko. Cari. Orang yang dimaksud. Atau keluarga. Kan. Ibaratnya Pak Eko sekolah di mana ini dulu. Nah. Kan bisa tanya-tanya tuh. Sama. Pengurus sekolah. Atau orang-orang dekat situ. Ada gak familinya. Keluarganya. Minta halalkan. Minta halalkan. Tetapi ingat. Kalau masih anak-anak yang belum balik Pak Eko. Belum kena hukum agama. Tapi kalau sudah balik. Sudah menanggung dosa sendiri. Ibaratnya tingkatannya itu kan seperti SMP. SMA. Kalau masih SD. Pak Eko mungkin. Belum dihitung dosa. Tapi kalau sudah SMP. SMA. Makan. Makan lima dibilang dua. Kan gitu. Biasa itu. Kadang-kadang ada. Seperti itu. Jadi. Nge-nembak. Masya Allah. Kayaknya. Begini. Menjadi penjual gorengan di sekolah itu. Harus juga belajar ilmu. Apa namanya ya. Bersedekah juga. Ya sudah. Anak-anak. Yang kubantu itu. Supaya dia. Tambah bagus sekolahnya. Karena. Saya punya kenalan juga. Kabelnya. Oke. Saya juga punya kenalan. Namanya. Pak Selamat. Pak Selamat itu. Adalah. Tukang jualan. Jualan di. Di. Alwasliya. Simpang Ampat. Oh. Jadi. Dia sekarang ngebeca. Dulu dia jualan itu. Saudaranya. Pak Solihin. Orang kemenang. Ya. Jadi. Pak Solihin itu. Punya saudara. Namanya Pak Selamat. Jadi. Dia ada berbincang. kepada saya. Alhamdulillah. Bismillah. Saya. Tidak termasuk orang-orang yang. Suka nembak. Jadi. Kalau gak ada ya. Gak makan gitu. Jaman sekolah dulu. Jadi dia cerita. Banyak. Yang dulu sekolah itu. Yang jumpai saya. Ketika dia mau berangkat. Ke tanah suci. Dia jumpai saya. Mau halal-halalan. Dia mau doa sama Allah. Kadang. Dia ngasih itu. Sampai 500 ribu. Sampai 1 juta. Karena tidak bisa dikentukan. Yang penting. Dia udah minta maaf. Pak. Ini rasa saya. Terima kasih dulu. Dan mohon maaf. Saya disana. Sampai begitu. Jadi sebenarnya. Tukang jual gorengan. Jangan takut. Bahwasannya ketika dia jualan. Untuk anak sekolah. Ya. Mungkin gondol lah ya. Karena ada-ada. Dari kecil udah. Menipu. Tetapi. Kesadaran itu akan timbul. Dia merasa bersalah. Di dalam darah dagingnya. Ada bahagian itu. Pokoknya. Pak Eko. Atau siapa saja. Mungkin nanti. Ini Pak Eko cuman menanyakan. Kejadian yang mungkin. Bukan untuk dirinya. Untuk orang lain. Ya. Jadi. Jumpai keluarganya. Kalau tidak. Ini pilihan terakhir Pak Eko. Pak Eko bersedekah. Atas nama. Yang diambil bawan tadi. Dengan sejumlah uang yang. Hati Pak Eko merasa itu ukurannya. Kalau sudah. Upaya habis-habisan. Tapi saya rasa. Kalau masih seputaran. Di Kabupaten Batubara ini. Masih lazim. Kecuali. Kalau Pak Eko dulu. Sempat belajar di Jawa. Gitu. Agak sulit ya kan. Atau di luar daerah. Seperti. Di luar negeri. Dan lain sebagainya. Jadi. Tetap cari. Ketiar. Tahan. Lalu kalau jumpa. Mohon maaf. Kalau ada keluarga. Ceritakan kronologisnya. Lalu minta maaf. Lalu salami. Salami uang. Jangan minta maaf saja. Itu ngutuk juga keluarga itu. Minta maaf. Tidak. Tidak adanya itu. Seperti itu. Masya Allah. Ini ya. Iya. 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 Oh iya. Mama Pita. Dan seluruh pendengar yang Allah muliakan. Hukum berhutang tidak membayar sampai dia meninggal dunia. Kalau sengaja dia tidak membayar haram. Karena dia kan hukum taklif haram. Jadi. Selagi belum dibayar. Amal ibadah dia. Tergantung antara langit dan bumi. Sampai ditunaikan hak orang itu. Karena ini kan berhubungan dengan hablu minan nas. Kalau hablu minan Allah. Seperti sholat. Tuasa. Itu kan hubungan dengan Allah. Harus wajib cari. Kalau tak dicari di dunia ini. Nanti di padang masar kita akan mencari. Seperti itu mama kita. Jadi. Kalau dia berniat mau membayar. Tetapi. Belum lapang-lapang rejeki dia. Nanti kelak di akhirat. Allah akan membayarkan hutangnya. Kalau dia meninggal. Kan juga ada harta warisan. Harta yang tinggal. Maka dalam membagi waris itu. Salah satu yang utama itu. Bayar dulu hutang. Tunaikan wasiat. Kan gitu. Laksanakan perdukipaya dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Putra. Tulang. Tulang. Yang meninggal. Tidak. makanya sebenarnya tulang sapi idamanik itu kalau kita mau meninggal atau udah nampaklah tanda-tanda gawatnya kita kita tinggalkan wasiat kita tulis di kertas makanya anjuran ulama terdahulu orang-orang soleh terdahulu kalau dia mau tidur di malam hari dia menulis di kertas lalu ditaruhnya di bawah bantalnya jadi kalau ketika dia diangkat kertas wasiat itu akan kelihatan termasuk masalah hutang jadi atau ditulisnya di hp atau disampaikannya hutang itu mesti harus dikasih tahu karena itu akan menjadi sebagai pemberat bagi orang yang berhutang makanya kalau daripada pihak ahli waris dia ngomong begini kalau ada yang sangkut paut masalah berhutang dengan almarhum atau almarhum mendatangi kami sebagai ahli waris makanya pihak ahli waris jangan ngotot ngegas ya katanya begini si polan itu dulu pernah berhutang sama aku katanya kata orang lain itu tapi mana buktinya mana kertasnya mana bonnya mana kwitansinya anggap saja kalau dia itu berbohong kita bersedekah yang daripada pihak ahli waris kalau seandainya memang betul kan meringankan tanggung jawab si yang meninggal begitu jadi jangan pula ngotot kita makanya kalau kita ini apa datangi iya si polan itu duduk pernah ngotong 50 ribu takkan mungkin pakai kwitansi gak akan mungkin pakai matrei 50 ribu matrei saja sudah harganya berapa iya jadi kan kalau 50 ribu itu kadangkala di masyarakat kita sampai ada bahasa begini lah kau berhutang sama aku segitu aja kau tak percaya kan begitu jadi itu mesti harus dipasang dalam niat hati dalam pemahaman ahli waris seperti itu begitu langsapi iya 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 oh iya 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 Kak Listi dan seluruh pendengar yang Allah muliakan hukum berhutang dalam agama ini Islam ya hukumnya mubah boleh berhutang boleh tidak tapi kalau sempat hutang itu niatnya dalam menzolim orang jadi haram iya karena Nabi pun pernah berhutang kan begitu kisahnya ada menyebutkan boleh-boleh saja berhutang tapi kalau kebanyakan tidak menjadi hukum global Kak Listi bahwasannya orang berhutang itu pasti menyebabkan putus tali persaudaraan ada juga dengan berhutang itu tambah dekat hatinya karena orang yang berhutang ini merasa dibantu kan begitu makanya kenapa bank-bank yang ngeribawi itu lebih menjadi pilihan sekarang karena mereka punya daya ikat yang kuat sementara kalau kita nih membantu orang itu ada orang yang memang penipu jiwanya akan meninggalkan kita tidak bayar macam sekarang nomor HP ini bisa dibuat untuk pinjaman online tinjol sekian puluh juta tembus jadi kalau kata orang kau ada nomor HP ini udah masuk aja di pinjaman online entah apa ada kami ada kita entah apa-apa nama sekarang iya SCK SCK entah lain sebagainya habis itu kan diminta jadi kalau berhutang itu menyebabkan putus tali persaudaraan hukum memutuskan tali persaudaraan itu haram karena niatnya memutuskan persaudaraan tetapi kalau dia betul-betul meminta pertolongan menyerahkan nyawa ini kan gini tak tolonglah aku aku ini dalam ter ikat buat hutang bantulah aku kita yang manusiawi yaudah aku tolong tapi memang dasar manusia yang ditolong ini tak sadar keuntung gitu ya karena ditolong merasa tak ditolong seperti itu ya jadi bahasa itu tuh iya iya pinjam dulu seratus biar tali persaudaraan tidak putus malah bisa putus ya kan iya iya seperti itu Masya Allah iya 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 w di propo iya iya Masya Allah iya belum 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 2 tahun 10 tahun kan belum ada dikeluarkan dari silisan si laki-laki kalau dia memang tidak bisa terima dengan laki-laki itu kalau dia dulu nikahnya pakai surat dia pergi ke pengadilan agama untuk meminta taklik talak karena kan waktu nikah itu kan ada kesepakatan jadi tanda tangan jadi tanda tangan itu berarti talak si laki-laki dititipkan di pengadilan agama minta dia sudah 2 tahun tidak menafkahi aku lalu pihak pengadilan agama akan mempertimbangkan mengundang memanggil si laki-laki kalau juga tidak ditanggapi berarti tanda dia sepakat untuk menceraikan istrinya seperti itu iya oh iya Pak Uban iya Pak Gunawan Pak Uban iya saya tahu Pak Uban ini pedagang ya iya banyak lah itu catatannya iya banyak Masya Allah jadi begini Pak Gunawan ungkapkan saja udahlah kuikhlaskan tapi kalau dalam hati ini kan susah mau menghukumnya tapi kalau suatu saat dia mau bayar dalam hati sudah Pak Gunawan maafkan itu anggap saja Pak Gunawan bersedekah dia bersedekah balik sama kita gak apa-apa jadi kan sebagaimana cerita ayat tadi kan berarti kita membuat apa namanya suatu ibadah karena dia tak mampu kan gitu tapi kadang kalah ada pura-pura gak mampu ini ya kan iya dia sadar tapi pura-pura amnesia iya kan gitu insya Allah iya iya silahkan iya 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 oke itu iya semoga Allah menyayangi itu dan keluarga iya 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 Kaimah Al-Bara di pura-pura iya 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 sebenarnya tadi sempat juga di browsing di internet tentang masalah meminjam uang di bank sebenarnya ulama untuk sekarang berbeda pendapat ada yang mutlak mengharamkan karena riba ada yang mengatakan tidak masuk wilayah riba karena riba itu kan sudah ada kondisinya uang sama apa namanya itu emas sama emas gandum sama gandum jadi perbankan itu tidak dimasukkan sebagai ribawi begitu walaupun begitu kita harus berupaya menghindarkan karena macam di Mesir itu mereka sudah mulai meriset kembali apakah produk-produk bank itu ribawi karena begitu karena pembahagian riba itu kan ada ada fadal dan macam-macam lah nama pembahagian riba itu sendiri kan jadi kalau kita bisa untuk tidak meminjam ke bank Alhamdulillah termasuk saya tidak meminjam ke bank kan begitu dan semoga kita semua juga tapi kita ini tidak terlepas dari yang namanya produk-produk perbankan kita memakai uang uang-uang itu dikeluarkan oleh bank Indonesia pembayaran ini pembayaran itu kan gitu walaupun kita tidak minjam di bank tapi kadangkala produk-produk bank itu masih beredar sama kita jadi balik kita cerita tentang masalah yang berhutang di bank itu tadi ada yang membolehkan ada yang mengharamkan kalau saya sendiri masih agak berat keharamnya itu iya walaupun ada yang membolehkan seperti Allah Yarham K. Haji Maimun Zubir juga termasuk itu agak tak apakalilah tentang masalah ini tentang perbedaan kalau bisa kita itu tinggalkan cuma kalau yang berhutang bayar jangan pula tidak dibayar kalau sudah habis jangan hutang lagi gitu karena begini sekarang ya mendaftar haji pun lewat perbankan iya sama saja kan contohnya saya tahun 2017 waktu anak masih SD kecil-kecil di Isnillah belum bangun rumah di klub ini di padang genting ini saya sama istri kan ada simpan emas simpan emas di Isnillah tahun 2017 di akhir tahun kami mendaftar haji dengan bukan menabung di bank tapi dengan menyimpan emas kami jual lalu ada tambahan bisa lah mendaftar tapi lewat bank juga bank sumut makanya kalau ada yang bertanya aku tidak akan berangkat haji kalau masih berurusan dengan perbankan yang dia ada unsur ribawi haram kalau tak berangkat haji pilihannya mati kapir Yahudi Nasrani Majusi sedangkan kalau dia berangkat haji fasilitas wasilahnya itu hanya haram yang ini mengeluarkan dari agama kalau tidak berangkat haji yang satu hanya haram mana berat tentu yang kapir maka tetap kewajiban sama kita ada seperti itu mudah-mudahan yang sekarang ihtiar lagi mau bayar hutang mau bayar ini mau bayar itu Allah permudang jangan kita mangkir daripada ketetapan karena kita sudah berjanji seperti itu bayarlah iya silahkan iya 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 bayar saja sebagaimana cerita tadi bayar saja setelah itu jangan minjam lagi karena nanti mekar jadi tambah melebar namanya mekar ya kan iya asya Allah agak sulit memang kalau nikah siri karena nikah siri ini kan gak ada kertasnya gak ada suratnya tetap harus meminta tebus tolak bayar atau hadirkan di dua keluarga hakama min alihi wa hakama min ahliha ada orang yang ditugaskan dari pihak si suami ini dan orang yang kita minta perwakilan dari keluarga kita untuk saling membicarakan agar memutuskan ini jadi harus ada arbitrase apa namanya tahkim itu ya untuk memutuskan bersama apa kesepakatan apa memang terus berlanjut rumah tangga ini atau tidak karena disini si laki-laki sudah zolim sebab tidak memberikan nakkah kan begitu ya 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 alhamdulillah jadi kita yang berhutang ini akhir kata selalu menjaga hak dan kewajiban dalam rumah malah termasuk hutang pihutang namun jangan sampai melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang kita mengasih hutang sama orang karena kasih sayang sama orang dan kita yang menerima hutang harus memahami kita diberi kasih sayang harus juga berbuat kasih sayang kepada orang itu semoga Allah memberikan kita kelapangan rezeki sehingga kita tidak mudah berhutang dan juga memberikan kelapangan rezeki kepada kita agar kita bisa memberikan bantuan lewat hutang semoga Allah menyayangi Pak Putra dan seluruh jajaran pengurus dan seluruh pendengar setia RSB dimana saja berada kiranya demikian saja subhanakallahumma rabban wabihamdi ashadu alai ilai lanta stawfiru kawatubi ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh